Menanggapi komentar dari Bagas Adi 553 soal tanggung jawab perusahaan otobis ketika terjadi kecelakaan Apakah biaya ganti rugi sepenuhnya dari perusahaan atau gimana? Untuk menjawab pertanyaan tadi kita akan melihat dari perspektif hukum dalam undang-undang yang mengatur soal tanggung jawab perusahaan angkutan umum jika terjadi kecelakaan Dan dari beberapa kasus kecelakaan bis yang menimbulkan adanya korban jiwa dan luka-luka Oke lah mari kita ulas bersama di Ngulas Bis Sebelum kita membahas lebih jauh persoalan ini kita perlu tahu dulu undang-undangnya Dan ini telah diatur dalam UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 234 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi Pengemudi pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang Dan atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi Setiap pengemudi pemilik kendaraan bermotor dan atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan atau kelengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan pengemudi Namun pasal 234 ayat 3 menyatakan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku jika Adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakan atau diluar kemampuan pengemudi Disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga dan atau disebabkan gerakan orang dan atau hewan Walaupun telah diambil tindakan pencegahan Mengenai terpenuhi atau tidaknya pasal 234 ayat 3 huruf B UU nomor 22 tahun 2009 Harus dibuktikan terlebih dahulu melalui proses persidangan di pengadilan Hal ini didukung oleh ketentuan dalam pasal 236 ayat 1 UU nomor 22 tahun 2009 Yang mengatakan bahwa pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas Wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan Kemudian untuk tanggung jawab perusahaan ketika ada korban jiwa dan luka-luka Juga telah tertuang dalam pasal 235 ayat 1 dan 2 UU nomor 22 tahun 2009 Yang berbunyi, jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas Sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf C Pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum Wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban Berupa biaya pengobatan dan atau biaya pemakaman Dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban Akibat kecelakaan lalu lintas Sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 1 huruf B dan huruf C Pengemudi, pemilik dan atau perusahaan angkutan umum Wajib memberikan bantuan kepada korban Berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana Lantas sejauh mana bentuk pertanggung jawaban perusahaan angkutan Dalam hal ini perusahaan otobis untuk memberikan bantuan kepada korban Kita bisa melihat dari beberapa kasus kecelakaan bis Yang menimbulkan adanya korban jiwa dan luka-luka Nah saya telah mencari beberapa riset Dan terdapat beberapa tesis studi kasus Tentang pertanggung jawaban perusahaan otobis Dalam kecelakaan penumpang yang bisa kita gunakan Sebagai jawaban dari pertanyaan teman-teman tadi Dengan dua kasus kecelakaan yang berbeda Yakni bis akap dan bis pariwisata Dijelaskan bahwa penggantian kerugian Yang diberikan dari perusahaan angkutan Yang berupa uang kepada korban Didapatkan dari asuransi PT Jasa Raharja Melalui dana santunan yang didapat dari sumbangan wajib Dana kecelakaan lalu lintas Penumpang atau pengguna angkutan umum Dapat memperoleh asuransi dari PT Jasa Raharja Yang disalurkan lewat perusahaan angkutan terkait Nah perusahaan angkutan agar bisa mendapatkan dana asuransinya Adalah dengan cara membayar iuran setiap bulannya Kepada PT Jasa Raharja Dana kecelakaan yang dikelola Jasa Raharja Juga berasal dari penumpang Yang membeli tiket kendaraan umum Pada setiap tiket terdapat iuran wajib Jasa Raharja Dan apabila terjadi kecelakaan penumpang Kendaraan umum tersebut mendapatkan perlindungan Kemudian juga berasal dari pemilik kendaraan angkutan Yang membayar pajak kendaraan di Samsat Ketika pemilik kendaraan melakukan pembayaran pajak Itu termasuk melakukan pembayaran sumbangan secara wajib Apabila terjadi kecelakaan Maka pemilik kendaraan dan pihak ketiga Yang terlibat kecelakaan kendaraan tersebut Akan mendapatkan perlindungan Hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 Mengenai Undang-Undang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dan UU Nomor 22 tahun 2009 Pasal 237 ayat 1 Perusahaan angkutan umum wajib mengikuti Program asuransi kecelakaan Sebagai wujud tanggung jawabnya Atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan Kemudian besaran santunan yang diberikan Untuk korban juga telah diatur Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Dalam PMK nomor 15 tahun 2017 Dengan jumlah batas nominal maksimal Sebagai berikut Saudara, Jasara Harja memberikan santunan Kepada semua korban kecelakaan bus pariwisata Di Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat Pihak Jasara Harja langsung memberikan santunan Kepada keluarga korban yang meninggal Ataupun luka-luka Pihak Jasara Harja memberikan santunan Kepada para keluarga korban Semua korban dipastikan menerima santunan Berdasarkan data yang dimiliki oleh Jasara Harja Jumlah penerima santunan pun sebanyak 37 orang Dengan santunan yang mencapai 1 miliar 50 juta rupiah Dimana 21 paklan meninggal dunia ini Jasara Harja siap pada hari ini Membayarkan santunan sejumlah 1 miliar 50 juta rupiah Ini sesuai dengan ketentuan PMK 15 yang berlang Korban luka-luka akan mendapatkan biaya perawatan maksimal 20 juta rupiah Dan ini semua kami sudah memberikan Kepasian jaminan kepada rumah sakit Sehingga kami mengharapkan Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan Proses pembayaran dilakukan secara langsung Untuk penumpang dengan luka ringan Dan biasanya dilakukan secara langsung oleh perusahaan angkutan Dengan adanya pihak asuransi PT Jasara Harja Yang juga ikut andil Apabila luka berat dialami penumpang Yang mengharuskan untuk dirawat di rumah sakit Maka perusahaan angkutan langsung Membiayai perawatan penumpang tersebut Dalam hal ini tidak semuanya ditanggung oleh perusahaan angkutan Namun perusahaan angkutan juga turut membantu korban Untuk mendapatkan klaim asuransi dari PT Jasara Harja Kemudian apabila terdapat korban yang meninggal dunia Perusahaan angkutan mendatangi kediaman korban Untuk berbela sungkawa dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi Kemudian membahas terkait besaran penggantian kerugian terhadap keluarga korban Besar nominal maksimal bagi penumpang korban kecelakaan Yang mengakibatkan kematian adalah senilai 50 juta rupiah Akan tetapi tidak mematok dengan langsung memberikan uang senilai 50 juta rupiah Perusahaan angkutan melakukan upaya musyawarah terlebih dahulu Untuk menentukan besaran nominal yang menguntungkan para pihak Hal ini juga tak lepas dari pihak asuransi yaitu PT Jasara Harja Yang membantu dalam pemberian uang ganti rugi ke penumpang korban kecelakaan Nah jadi kurang lebih untuk proses pelaksanaan ganti rugi memiliki alur seperti ini Yang pertama perusahaan angkutan mendata para penumpang korban kecelakaan Yang kedua perusahaan angkutan berdiskusi dengan para korban terkait besarnya biaya ganti kerugian Sebagaimana luka yang dialami Yang ketiga perusahaan angkutan bersama dengan PT Jasara Harja berdiskusi terkait dengan pemberian ganti rugi Kemudian yang keempat PT Jasara Harja memberi santunan ganti kerugian kepada perusahaan angkutan Kemudian yang kelima dan yang terakhir perusahaan angkutan meneruskan santunan ganti kerugian ke korban kecelakaan Nah kira-kira seperti itulah bentuk pertanggung jawaban perusahaan otobis Jika terjadi kecelakaan yang menimbulkan adanya korban jiwa dan luka-luka Berdasarkan beberapa riset yang saya dapatkan Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman Dan sampai disini dulu episode ngulas bis kali ini Makasih buat yang udah nonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton